Jadi kalau orang bilang ya, ada teorinya kan, Abraham Moslow Hierarchy of Needs, teori motivasi. Jadi saya melakukan sesuatu ya karena saya butuh, kemudian saya sudah bisa melakukan sesuatu menutupi kebutuhan saya, saya nggak pengen rasa aman. Sekarang aja penduduk segini di Banten aja sudah ratusan ribu pengangguran. Kalau kita nanti meledak jumlah penduduknya, kalau kita nggak siap penganggurannya pasti akan lebih banyak. Kalau kita mau usul, bagaimana? Emang yang usulnya siapa? Emang RSM? Apa sih guru-guru yang ngebut? Apa ada sistem pemerintahan kita? Buat apa ada mekanisme? Buat apa ada anggaran APBD yang menggaji mereka? Buat apa? Mereka disebut pelayanan publik, buat apa mereka sebagai abdi negara? Satu, ke depan, kelanjut tahun ini ke depan kalau bisa diadakan formasi guru agama. Kedua, untuk menaikkan ke status terjagaan mereka, sediakan alokasi anggaran untuk pelatihan atau pendidikan profesi guru. Agar mereka punya sertifikat profesi guru. Sehingga mereka ikut sertifikasi dan nanti akan naik setiap lahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Profesi Banten. Saya, Tebius, kali ini akan menjadi host. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani sosok yang tidak asing. Tidak asing, sering warawiri di media. Beliau adalah Ketua Komisi 1, Bapak Ahmad Jadjirul Abdul Yassafan Arbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, penuh dikasihkan, Sobat Banten News. Kalau yang belum tahu, Komisi 1 itu membidangi tenaga kerja pegawai, kepegawaian ya. Kalau sejauh ini dorongan untuk mengakui, mengkongmoder guru-guru agama, sejauh ini gimana bang? Misalkan ke PKD-nya. Sudah mulai terasa sekarang. Sudah mulai terasa akhirnya ketika kita panggil, kita undang. Muarlanya kan akhirnya di semua kepimpinan gitu. Ini kan kita tidak terima juga. Karena kita kan juga tanyakan juga kepada pimpinan. Yang disebut pimpinan kan bukan hanya sek dari sini, yaitu Pak Pejegbendor kan. Kita kan tanya, ya Pak, anehnya. Ini jangan-jangan ada miskomunikasi atau misling atau memang... Memang di meja Bapak lihat ada konsep-konsep. Ada telah-telah, enggak dari BKD dari dinding. Ada di kemenanggung masukkan-masukan. Ada nota dinas-nota dinas enggak? Ada nota-nota, artinya kalau Bapak mengabaikan itu sementara ada di mejanya untuk diambil keputusan dan diabaikan, jolib. Tapi kalau memang tidak ada, tidak ada masukan, tidak ada analisa, tidak ada telah setap, tidak ada nota dinas, tidak ada saran-saran segala macam. Saya bilang, ya berarti Pak Pejegbendor itu punya anak gue yang enggak beres, bekerjanya enggak pahit mana, jangan ada estimate. Ini memang enggak akan dipakai lah usulan gue. Ah, gue mau dinas, gue cuma cuma patung aja kadang-kadang. Nah, kita kayak ingin melihat langkahnya yang mana. Nah, kalau saya kata dinas A, dinas B, atau di pendidikan, kami sudah melakukan lupa, kami sudah sampaikan kepada PJ, kepada Pak Gubernur, kita ingin tahu. Coba apa sih yang mau disampaikan, kita ingin tahu juga kan? Jangan ngomong doang, apa sih, langkah-langkah apa sih? Jangan awal-awal guru demo, guru kona demo, P1, yang P3K, yang passing grade, yang P1 batal, ngadu ke kita, ke Dewan, alasannya apa? Ini bukan kewenangan kami di daerah, ini soal P3K, kewenangan pusat, kewenangan pusat. Siapa pusatnya? Dengan jawaban itu sesungguhnya, ingin menyuruh si guru yang protes demo itu untuk datang ke Jakarta, ke pusat, lalu warawiri di sana, meninggalkan jam pelajaran, gitu. Lalu dia datang ke BKN, gitu kan. Datang ke Dinas Dindik, apa, GTK, Dijen GTK, di Dindik Dikbud, Sekdikti, atau ke Menpan RB, gitu. Atau ke Komisi 10, Komisi 8, kenyur mengombang ambing para guru yang sedang mencari keadilan. Lah, kekasih ya, Pak. Lah, mestinya dia ngadu ke Dewan, dia ngadu ke instansi pemerintah, ke BKN. Dia ingin meminta bahan sebagai anak, dia ngadu ke kita. Maka kita guide dan kita, kita kawal, kita yang dampingin. Jangan jawabannya, ini kewenangan pusat, Bapak Ibu. Jawablah. Kemana mereka mencari keadilan? Nah, kalau itu kewenangan pusat, lalu langkah-langkah apa yang sudah Anda ambil sebagai BKD? Ya kan? Kerobosan apa yang sudah ada tindak lanjuti dari aspirasi ini, Hai Dindik? Ya kan? Sistem atau kebijakan model apa yang Anda sudah komunikasikan ke pusat, wahai PJ Gubernur? Kita ingin tahu juga. Jangan digandungin orang ini. Ya kan? Kasian. Nah, guru. P3K udah 2021. Lulus P3K. Masuk passing grade. 280 orang atau 240 orang? 2.900 orang atau 2.400 orang? Nunggu penempatan. Itu yang lulus P3K dan lulus passing grade. Itu udah bikin nasi kuning, selamatkan dirumahnya, nasi uduk. Udah itu. Wah, udah mau DP rumah kali ya. Udah beli motel, beli apa ya. Nunggu penantian itu lama. Lalu ini ada kebijakan hanya 500, pakai 500, diberangkatkan 500 ke pusat. Kampai kapan 500 ini? Dan siapa yang 500 itu? Ada ABCD. Tahu bahwa dia diajukan 500 ke pusat. Eh, pas turun 500 tahun ini, ternyata ABCD tadi itu gak masuk dalam nominasi yang nomin itu. Padahal dia lulus P3K. Dia lulus di passing grade. Dan dia sedang menunggu SK penempatan oleh Dijen Dikti. P3K untuk bawa guru P3K ini ditetapkan di sini. Ini SK-nya. Mulai ada gajian baik ya. Nah, depannya ada mereka yang bakal. Jadi, dia P3K lulus, dia passing grade masuk, dia diadukan, tapi pas turun ngomong-ngomong, namanya hilang. Nah, itu P1 bakal namanya. Kalau yang 2400 itu, atau 2900 itu saya lupa. Itu namanya P1. Jadi yang sudah bersinggret. Yang diutamakan lah itu. Nah, kemudian, Nah, kalau P1 itu ada guru agama, misalnya masuk ke guru agama itu ikut. Itu kan gak ada yang untuk keprin sebatin, kalau gak ada. Hanya yang 500. 500 pun SK-nya. Langsung aja dikita-kita. Pembagian SK-nya ada 700 orang yang paham. Kami gak dapet, Pak, SK-nya Pak. Kalau dari 500 itu cuma 400 berapa di putaran 17. Sebenarnya, kemana? Aduanya kita. Tapi kayaknya, ini gimana? Tung, jangan sabar nih orang udah lulus, udah namanya udah ada, tapi gak dapet S, Kak. Gue tuh kena kawalan gak tuh, ibu-ibu dan pak guru-guru itu. Akhirnya, Pak, sabar Pak, ini hanya soal teknis, tapi-sabar. Tapi, dijamin gak yang diberapa mereka dapat? Dapat pada itu. Walaupun itu udah akan deg-degat juga, Pak. Hal itu mereka teman-temannya udah pada yang 5, dia gak ada yang 5. Ada sahabat saya, Bu Esti namanya itu, ketua forum guru yang pasti gak didulus, pasti gak didulus. Pasti dari perempuan, Pak, gue malah dengan Pak Didi Yusuf di komisi 10, komisi 8, dia agak vokal dari Bantem, dia yang mengawalkan askelasi teman-teman. Dia, dia ngurusin dari ASAPJ, dari 10 ke 10, dia sendiri gak lulus. Bu Esti, bu Pingka, siapa itu orang-orang yang mau mau. Iya. Dia beri 2-8-8. Siang malam, diperjuangkan nasib, tidak hanya dia, teman-teman dia. Akhirnya dia, dia sendiri aja gak lulus. P3K sudah, pas inggrit sudah, warah, abis-abis, ke pusat, ke BKN, ke G3 sudah, pas perempuan, dia gak ada sampai sekarang. Dia hilang hanya karena tidak linier atau apa, namanya teman-teman pelajarannya gak ada, gak ada apa lah. Kasian juga itu. Itu problem. Sekarang, bagaimana dengan sisanya yang 500, yang 1400 lagi nih, atau 1900 lagi nih. Kan bisa ada kebijakan di sini. Tidak hanya asal, uangnya gak ada buat gaji. Ya, ya ayo selesaikan gitu. Apa, dirembukan soal uang. Kan nanti kan pusat, nah, jangan, ketika ke daerah itu, dijadikan alasan, dia, aspirasi itu berjalan, dia demo, dia nuntut, alasannya bukan kewenangan kami, kata daerah. Akhirnya teman-teman ke Jakarta, ya guru agama nih coba. Kata pusat, bukan, kewenangan kami soal, soal usulan guru agama. Kata daerah, ini soal pusat, karena pusat yang menentukan informasinya. Coba. Ini kasian dipimpong. Dipimpong. Di satu kata, gak mungkin pusat, mengeluarkan formasi, kalau tidak ada usulan dari daerah. Kota Tangerang, tiga tahun ada kesempatan mengajukan, tidak satu pun sampai hari ini yang, yang bisa mendaftar, karena alokasi formasi, kuotanya memang tidak tersedia. Tidak tersedia ketika mereka jalan ke daerah, menanyakan, hai dinas, hai BPSDM, hai dindik, hai wali kota, ini kami mau cari keadilan kemana? Sebenarnya kami ini ada di informasinya, gak ada. Anda perjuangan gak sih? Anda sudah usulkan gak sih? Nah kalau dia jawab, kami usulkan. Tanya lagi, mana usulannya? Apa responnya di pusat ketika Anda usulkan? Nah kemudian mereka, namanya pinter, guru-guru kan pinter pak. Punya jaringan di mana-mana, punya anggota dewan di pusat, punya segala macam, di advokasi oleh LB, segala macam. Mereka berjalan ke pusat pak. Ke GTK, ke Menpat LB, ke BKN, ke Komisi 10, komisi 8. Dia nanya, Pak kami kenapa di kota Tangerang, ada guru agama pak. Kami butuh pak, kami juga butuh status, kenengah status, kami juga butuh kejataan, kami juga membutuhkan kejelasan, supaya kami mengajar dengan, dengan tekun disiplin dan baik. Dan kami juga butuh, siswa butuh agama, butuh agama. Tapi kenapa? Bapak katanya, kata daerah bapak, gak ada formasi, gak menyang formasi. Apa kata jawaban pusat? Soal formasi itu, gimana kami mengulangkan formasi? Orang daerah gak ngusulin? Iya kan? Dan jangan juga, kalau kita mau usulin, bagaimana? Emang yang usulin siapa? Emang RSM? Emang si guru yang ngusebut? Apa sistem pemerintahan kita? Buat apa ada mekanis, apa ada anggaran APBD yang menggaji mereka? Buat apa? Mereka disebut pelayan publik, buat apa mereka sebagai abdi negara? Sebagai pampuan pelajar? Buat apa mereka berseragam, yang katanya menjadi pelayan, guru pelayan warga yang disebut pelayan, ya soal administrasi, soal pelayan itu. Kalau mereka harus ngomong-ngomong ke sana, ke Dijen GTK kesendirian, ya kan, dipolitisi sama, ada, ya mungkin ada politisi-politisi yang juga mau ikut-ikutan padahal ya motifnya lain-lain, tapi ya masih bagus mereka dikawal. Itulah kondisi hari ini. Akhirnya untuk yang Provinsi Banten, tahun ini, 500 kuota formasi untuk guru P3K, tak satupun guru agama tercantum bisa ikut seleksi P3K. Tapi kalau untuk tahun depan, ada dorongan? Inilah yang kita ketahukan. Makanya, tundukannya adalah kami juga mendorong satu ke depan, terlanjut tahun ini, ke depan, kalau bisa diadakan formasi guru agama. Kedua, untuk menaikkan ke status tersejahtera mereka, sediakan alokasi anggaran untuk pelatihan atau pendidikan profesi guru, agar mereka punya sertifikat profesi guru. Sehingga mereka ikut sertifikasi dan nanti akan naik kesejahteraannya. kenapa? Karena yang menggelar PPG itu harus dinas. Dan duitnya APBD. Jadi jangan pelit gitu. Cuma menggelar doang kok. Nanti sertifikasinya dari kemendirian agama, lukur agama. Dan tolong bikin adil penghitungannya, pola penghitungannya dengan mata pelajaran-mata pelajaran lain yang ada di BSD, SMP, SMA, dan SMK. Sediakan. Kalau sekarang duitnya enggak disediakan, enggak dialokasikan, PPG-nya enggak ada. Gimana mau sertifikasi? Benar. Gimana mau invasing mereka? Gimana kesejahteraan akan naik? Iya. Untuk PPG kan itu ada yang sudah ikut pretest. Sertifikasi kan pretest itu ada 330 orang yang sudah siap untuk untuk PPG. Untuk yang sudah melalui jalur deliku-liku untuk menaikkan statusnya dan meningkatkan sejataannya sudah berjalan di situ. Jadi kan pretest keluar PPG. PPG-nya enggak ada karena duitnya enggak ada. Duitnya enggak ada karena tidak kebijakan memang alokasikan itu. Atau sudah ada alokasikan, tapi ada efisiensi dipotong, dipangkas itu. Gimana mau kita mau itu kan lingkarannya begitu. Oke bang, terakhir ya bang. soal penghapusan honorer akhirnya dimundurkan di 2024 bang. Lewat solusinya itu lewat jalur P3K. Itu dengan jumlah yang belasan ribu itu bakal bisa dalam satu tahun ini satu tahun ke depan ini bakal bisa selesai bang? Enggak selesai. Makanya kan angkanya kan kadang-kadang saya berubah-ubah ya. Angka pastinya jumlah honorer kita itu kan ada 16.786. Teman-teman median ya yang hari ini mengutip 16.600. Pokoknya 16.786. Dibagi kedua ke pendidikan dan satuan pendidikan yang 9.000 di satuan pendidikan dan 7.400an itu adanya di non. Nah mereka kan terbagi-bagi. Yus ada kelompok honorer yang seharusnya mereka sudah jadi kepala dinas sudah jadi sekdi sudah jadi kabak sudah dicamat mereka dulu tergeser sejak pengangkatan di jaman SBY yang dulu 1,2 juta honorer diangkat tanpa tes ya kan ketika berkas itu dikumpulkan berkas mereka tercacar rupanya nih karena kalau nyusun-nyusun berkas kan ada aja ya nah tercacar di Banten itu yang tercacar itu ada sekitar 333 orang yang sekarang menjadi 320 orang karena sudah meninggal sudah pensiut sudah capek segala macam menungguin jadi di di ini ada nih 320 orang yang lagi menungguin nasib dalam bahasa ini jadi orang-orang yang terdahulu yang merasa lebih berhak diangkat lebih dulu ketimbangan lain ya kan ada itu menambahkan dirinya K1 atau THK2 ya kan di luar itu ada teman-teman yang teknis yang yang SH SIP apa lagi ESOS SIP mereka di K3B di Dinas-Dinas sebagai yang formasinya dari matrasi gak ada itu kemudian kesehatan medis almasi bidang yang lawan ya gak ada itu yang di matrasi jadi fungsional sudah hanya guru fungsional itu di guru pun ada guru agama guru sosiologi yang gak ada formasinya nah ini mungkin ada pelajaran lain yang gak ada nih akan habis ini maksudnya nah kemudian dari situ kita ingin membedakan mana mereka yang masuk database yang tidak ada database yang di input yang masuk database nasional itu ada sekitar 5000 yang masuk database yang masuk database nasional itu kenapa dia enggak yang itu yang OBE trading service UKIR ada beberapa tenaga teknis yang yang gak masuk yang dia yang dia apa namanya tidak masuk dalam database nasional tidak ikut yang ditandatangani oleh pimpinannya melalui SPTJM jadi sebetar pertanggung jawaban mutlak di itu ada yang masuk ada 6.000 6.000 eh 11.700 ini input 10.000 itu 11.737 itu yang sudah input yang sudah klik insert ke BKI namanya ada namanya ada jadi sisanya sekitar 5.000 5.000 yang input ini yang bukan gajial ini dia menganggap dia masih tombol ambil tidak masuk dalam sistem nasional jadi tidak masuk dalam database nasional itu yang tetap paksa itu agar namanya tetap masuk di database lokal database ratupin di daerah sehingga mereka mendapat haknya yang diapus itu itu dijamin oleh BKD bahwa mereka tinggal gajinya adalah tidak itu kan karena yang ngakar dinas-dinas OPD-OPD maka BKD beruat BKD soal gaji soal kapotnya mereka dinti dianggap itu kemarin saya kejar satu-satu dinas itu saya tanya ada kodernya di gaji gak di alokasikan di kodernya di alokasikan kita agak membutuhkan dari kodernya yang penis kemudian kebijakan hapus yang tahun ini tanggal 23 November ini gak jadi seiring dengan revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ya itu direvisi diganti dengan undang-undang 20 tahun 2023 sekarang nah poinnya di pasal 131A itu kaitan dengan rekrutmen ASN melalui tenaga honorer ini yang PP-nya sekarang lagi digodong PP-nya ini berdebat ini berdebat ini sekarang lagi digodong soal paruh waktu penuh waktu soal gaji soal yang SPTJM soal fungsional soal guru soal ini lagi digodong sekarang belum selesai makanya masih masukkan terus nah mereka berharap bahwa mereka jadi ASN pelan-pelan itu tanpa tes dari yang diambil tenaga honorer dari yang mana tenaga honorer tentu walaupun tanpa tes tentu diseleksi dari waktu lamanya mengabdi mengabdi dan waktu pensiun mereka kalau mereka besok pensiun mau diangkat sekarang angkat aja walaupun hari ini diangkat seminggu lagi dia pensiun tapi ini lagi diperbincangkan belum selesai akhirnya gagal kebijakan tahun ini dihapus gagal akhirnya merevisi dikasih waktu rekomendasi undang-undang itu adalah adalah sampai tahun depan bulan Desember agar dihapus itu ditata jadi makna hapus itu adalah tata dirapikan gitu nah berapa jumlah yang terinput semuanya akan dirapikan yang buat potensi diangkat adalah jumlahnya 2,5 juta atau 2,3 juta itu yang diambil dari database nasional nah Banten berarti yang masuk adalah yang yang 10.000 tadi 11.000 11.000 11.737 11.000 betul yang 11.000 tadi itu digabung 11.737 itu yang masuk yang dikategorikan 2,3 juta nasional Banten berkontribusi di angka 11.700 sisanya ya berarti kan ini yang 5.000 ya kan ini yang yang gak masuk database nah bagaimana nasib mereka bagaimana sih mereka itu nah ini yang mungkin kalau yang yang tidak masuk database ini digabungin kalau Banten berkontribusi 5.000 mungkin diaral lain banyak itu bisa 5.6 juta katanya kita berkontribusi 55.000 apalagi mereka beranggapan bahwa input ke BKN itu yang masuk database nasional adalah bagian dari seleksi agresiasi menjadi P3K itu kan salah itu kan hanya pemetaan saja bukan seleksi kasihani teman-teman aduh saya gak ada arupan lagi ini jadi PNS kenapa saya gagal input kagal menginjek gitu nah mereka setiap hari lagi nasib kami gimana Pol PP bagaimana Pol PP juga diregulasi sendiri dengan PAMDAL bagaimana yang teknis kapan ini kita sekarang lagi berjalan yang lagi P3K yang sekarang kan bertanding bersaing mereka mengikuti seleksi P3K artinya dihapus tidak dihapus kebijakan kita kan 2024 nanti kita lihat nanti kembangannya seperti apa oke itu tadi sekelumit tugas-tugas komisi 1 yang berhubungan dengan sebagian kemasyarakat kemaslahatan masyarakat ini banyak yang bergantung dengan komisi terutama para pegawai ya pegawai honorer sebelum kita tutup nih bang ngomong maju lagi Bismillah ngelanjutin semoga bermanfaat semoga bermanfaat ya jadi 5 tahun ini masih ada yang belum tuntas persoalannya mau doain satu sehat dua mengembang amanah membantu menyelesaikan persoalan masyarakat tentang masalah-masalah yang sesuai dengan kefungsi oke sobat bantrius saya tbius bersama bang jajuli abdillah mohon pamit dan kita ketemu lagi dari dalam podcast bantrius dprd profession berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bukan hanya dana mohon maaf jadi stimulan ini salah satunya ilmu stimulan ini mungkin diberikan peluang bahwa sungguhnya ketika mereka bisnis pertanian bisnis peternakan bisnis kelautan perikanan peluangnya besar terbuka karena orang itu kalau tidak melihat keuntungan kadang-kadang enggan juga gitu ya nah ini menurut saya memang perlu adanya stimulus dari pemerintahan Provinsi Banten salah satunya tadi stimulus ini bukan berupa dana saja tapi salah satunya bagaimana masyarakat diberikan penyuruhan tentang apa namanya potensi-potensi yang ada kemudian peluang-peluang yang ada dari sisi perikanan saat ini kalau tidak salah kita perikanan kita masih disuplai dari Jawa Barat gitu ya ikan darat khususnya kayaknya ikan mas dan lain-lain ini masih dari Jawa Barat padahal potensi yang ada di kita kan cukup terbuka nah cuma sekali lagi ini perlu dicari dulu apa namanya penyebab utamanya kenapa bisa terjadi demikian kalau bahasa dokter mungkin perlu didiagnosa dulu didiagnosa dulu masyarakat kita seperti apa ya sekarang ini kan ada metode survei metode ilmiah yang dilakukan oleh Pemprov apa sih sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat jangan sampai ada program apa namanya begitu-begitu saja atau copy paste lah judulnya karena dari dulunya begitu kemudian sekarang dilakukan begitu juga tidak demikian sekarang ini zaman semakin canggih artinya bisa dilakukan riset dulu sesungguhnya apa yang dimaui masyarakat dalam rangka tadi menutupi kebutuhan kebutuhan masyarakat yang ada di Banten khususnya lebak nih ya potensi lebak ini pertaniannya luar biasa kemudian perkembunannya lagi apalagi perikanan dan kelautannya juga Banten ini kan mulai dari mana dari perbatasan Cibareno gitu kan sampai ke Tanjung Lesung itu kan laut semua tuh perikan perikan kelautannya cukup luar biasa potensial hanya sekali lagi bahwa Pemprov harus hadir dalam hal ini tentunya OPD teknis ya harus hadir salah satu kehadirannya sekali lagi sebelum memberikan program stimulus yang berupa pendanaan saya minta sekali lagi dimulai dengan riset gitu jadi apa sungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi kadang kan begini Pak Haji sudah dikasih stimulus tapi akhirnya ditinggalkan oleh Pemprov awasnya pemerintah jadi didimin aja jadi hanya sebatas seremonial dan gak ada kelanjutannya nah itu penuh pengawasan yang maksimal artinya bahwa pemberian itu bukan hanya memberi gitu ya jadi terus diawasi terus dievaluasi ya kita punya banyak pengawas lah gitu ya jadi jangan sampai memberi hanya saat memberi kemudian ditinggalkan culaur lah bahasa kurang lebakna gitu ya jangan sampai culaur dikasih kemudian ditinggalkan jadi perlu pemerintah ini ketika memberikan sekali lagi ditopang juga dengan sarana evaluasinya dan masyarakat juga perlu diedukasi perlu diedukasi artinya bahwa bantuan ini akan seperti apa kedepannya seperti apa pertanggung jawaban seperti apa artinya perlu diedukasi secara maksimal insyaallah mudah-mudahan bisa lah masih soal pertanian nih Pemprov punya PT Agrobisnis Batan Mandiri yang sampai sekarang kayak kita lihat belum maksimal itu karena alasannya belum ada resmiling jadi belum bisa menggiling sendiri itu gimana sih Pak Ji ini kan padahal baru yang ditunggu-tunggu ini BUMD ya BUMD walaupun bukan tapi kan masih berhubungan dengan Mertani iya betul-betul dan memang BUMD ini bergerak di pertanian iya artinya judulnya juga agrobisnis jangan sampai BUMD agrobisnis tapi usahanya bukan ke pertanian betul jadi jangan sampai begitu artinya kita memberikan masukan sekali lagi bagaimana BUMD ini juga sudah banyak penyertaan modal dari Pemprov Banten mudah-mudahan direksi daripada BUMD ini segera bisa melakukan langkah-langkah konkret kalau memang sekali lagi dirasakan perlu diskusi dengan komisi 2 ya kita coba diskusi sungguhnya apa sih permasalahannya tadi seperti saya sampaikan diagnosa dulu gitu ya nah artinya di diagnosa dulu apa sih penyebab penyakitnya ini apa karena jangan sampai kita salah ngasih obat kalau saya ngasih obat ternyata salah diagnosanya bisa-bisa overdosis gitu kan jadi sekali lagi apa namanya PT Banten Agribusiness ini bila perlu memang kita diskusi gitu kan kita ngobrol dulu sesungguhnya apa masalahnya apa yang perlu kita lakukan sehingga BUMD ini betul-betul jalan jangan sampai terjadi BUMD BUMD ini hanya menyerap penyertaan modal tapi tidak mendapatkan keuntungan karena harapan kita kan ada BUMD ini unitnya bisnis gitu kan petani ini perlu sentuhan perlu sentuhan dari APBD yang sekali lagi ujungnya adalah bagaimana petani ini sejahtera artinya petani kita itu bahasa orang Lebak ulah tani tapi menukur timbul daki gitu ya tapi tani yang bukti dia tani tapi mendapatkan keuntungan besar ya kalau kita lihat petani-petani yang sudah profesional untungnya gede juga gitu ya saya juga meyakini bahwa rezeki itu ada ya kan rezeki itu udah ada Tuhan udah menciptakan untuk masing-masing kita dan banyak sedikitnya juga kita gak tahu takerannya kalau dulu bagi saya punya duit 10 ribu satu minggu ya maaf satu hari itu udah besar ya kan tapi semakin hari 10 ribu itu bisa semakin bisa makin lebih besar tinggal bagaimana kemampuan kita menjadi mengukur atau memanfaatkan value of money tadi jadi pokoknya bagi saya kesempatan anak muda jangan banyak ngeluh kalau punya tujuan fight jangan mengharapkan mujizat mujizat itu gak perlu diharapkan dia akan datang pada saat yang tepat jadi kayak Wahyu sekarang dengan dengan apa yang Wahyu kerjakan di media kan lu bisa bekerjakan orang ya kan terus kemudian apa Wahyu harus menunggu-nunggu di rumah aja enggak enggak ada kerjaan lagi enggak ada urusan enggak ada kerjaan ya kita kumpul-kumpul kan itu dibilang silaturahmi nah kalau selamat menikmati